Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Hedy G, di channel TV Techno di mana channel ini membahas tentang tutorial Android, Live wallpaper Android, dan Google Camera Android Oke, di sesi video kali ini saya akan bagikan APK Google Camera Android yang menggunakan Based on Google Camera 7.3 yaitu Geekcam versi BadgerCam, ini adalah versi 2.0 dan untuk Geekcam ini baru sekali ya dari BadgerCam saya review untuk APK Geekcam dan perlu tahu untuk Geekcam ini pastinya banyak support di handphone Android yang tentunya handphone kalian harus beranduidkan 9 yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2 api dan tanpa berlama-lama kita langsung mulai untuk videonya ya teman, cek it out Oke sekarang kita lanjut, saran saya bagi kalian yang ingin mencoba menginstal APK Geekcam ini simaklah video ini sampai habis ya, siapa tahu pertanyaan kalian sudah terjawab sepanjang video ini berjalan oke sekarang kita langsung bahas saja untuk Geekcam nya, ini dia untuk tampilannya yang saya sudah install pada handphone yang saya tester yaitu handphone Realme XT untuk di mode-modenya sendiri ini lengkap ya, di mode foto malam ada pengaktifan astro-photography kamera utama sampai mode timelapse dan untuk fitur multi-lens juga sudah ada, ini ultra-wide angle dan mode fokus makro dan untuk kelebihan Geekcam ini dia mempunyai shortcut konfigurasi ya ada dua yaitu khusus untuk mode siang hari ini dia shortcut nya, bisa kalian sentuh untuk mengalihkan atau menggunakan konfigurasinya atau di mode malam hari yang di bawah ya kalian bisa tekan lalu Geekcam akan merestart berarti konfigurasi nya sudah diterapkan dan tidak hanya itu saja, file konfigurasinya yang ini harus manual ya, diterapkan ada banyak file konfigurasi disediakan oleh developer nya seperti yang kalian lihat ya, nanti saya akan bagikan cara penerapan file konfigurasinya ya teman-teman nah itu dia untuk kelebihan Geekcam BadgerCam oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi Geekcam nya dari awal sampai penerapan file konfigurasi untuk link download nya seperti biasa saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini ya dari apk Geekcam dan file konfigurasi untuk menginstall apk Geekcam seperti biasa ya teman-teman klik bahan apk dilanjutkan dengan mengklik install setelah terinstall jangan lupa kalian cek data dulu bagi kalian yang hobi gonta ganti Geekcam atau sudah install banyak Geekcam pada handphone kalian, wajib cek data seperti ini dan semisalnya ada data, kalian bisa hapus dulu ya teman-teman hapus, ini tujuannya agar Geekcam yang kalian gunakan tidak terjadi konflik data dengan Geekcam yang kalian install tentunya dengan based on google yang sama kalau sudah clear datanya, barulah kalian bisa buka Geekcam nya seperti ini persedusi semua untuk perizinan Geekcam nya kalau vfindernya sudah tampil biasanya untuk Geekcam nya rock untuk digunakan pada handphone kalian tapi untuk performanya pastinya beda-beda ya apalagi di setiap mode-modenya apabila kalian tidak ingin menggunakan file konfigurasi, ingin menggunakan konfigurasi bawaan kalian bisa masuk setting, kalian aktifkan untuk shortcut nya seperti ini D dan mode next check button selanjutnya kalian bisa juga mengaktifkan untuk outside camera atau multi lens apabila handphone kalian sudah support aktifkan seperti ini ya teman makro dan mode ultrawide oke kalau sudah diaktifkan back ini dia ya teman sudah diaktifkan konfigurasi shortcut button nya dan multi lens nah apabila kalian ingin menggunakan file konfigurasi caranya seperti ini ya buka opsi tab di logo gear untuk masuk ke setting klik scrollkan ke arah bawah cari pengaturan konfig ini dia konfig buka lalu pilih save tab di kolom kalian bisa kasih nama apa aja ini tujuannya hanya membentuk folder ya teman di file manager untuk menempatkan file konfigurasi yang nanti kalian download oke kalau sudah seperti ini barulah kalian bisa download file konfigurasi setelah terdownload cari file konfigurasi yang kalian download tadi ini di bagian file manager oke saya contohkan biasanya file downloadnya ada di folder download setelah itu kalian bisa pilih seperti ini bisa kalian download semua ya teman setelah dipilih kalian bisa tempelkan atau pindahkan ke penyimpanan internal dan cari folder gcam dalamnya ada folder konfigurasi 7 dan buka lagi folder bernama batchercam setelah itu kalian bisa pindahkan file konfigurasi yang dipilih tadi selesai kembali buka gcam nya dan untuk menampilkan pengaturan file konfigurasi ketuk di bar hitam ini sebanyak 2 kali ya teman teman-teman maka akan muncul pengaturan kos konfig tab tanah panah untuk menampilkan daftar konfig ini dia yang sudah dikasihkan tadi ya saya contohkan kalian tinggal pilih sesuai selera dan sesuai dengan file konfigurasi nya ada untuk selfie malam astro dan natural pilih file konfigurasi dan terapkan ya teman selesai dan untuk gcam nya kalian bisa gunakan seperti biasa oke selanjutnya saya akan perlihatkan hasil tester gcam ini di Redmi Note 90 tentunya menggunakan beberapa file konfigurasi untuk yang pertama bagian kamera utama saya menggunakan file konfigurasi di Shamsen by Roger tentunya untuk mode nya bisa dijalankan dengan baik di Realme XT dan untuk hasilnya seperti ini dengan menggunakan file konfigurasi menurut saya hasilnya juga cukup bagus ya teman dengan menggunakan file konfigurasi untuk dynamic fans nya juga oke tentunya untuk hasilnya juga detail ya di Realme XT seturasinya juga oke ya teman kemudian ini mode portrait saya gunakan file konfigurasi Vivo mode by Roger oke saya alihkan ke mode portrait ya teman kamera depan dan untuk hasilnya seperti ini hasilnya juga bagus blur nya juga rapi ya teman seperti yang kalian lihat sendiri dan untuk yang selanjutnya ini mode foto malam konflik khusus mode foto malam tentunya di nightshake atau mode nightshake ini bisa dijalankan dengan baik hasilnya juga cukup bagus dengan menggunakan file konfigurasi ini dia untuk hasil lainnya yang sebelumnya saya ambil ya hasilnya Ailey ya teman seperti yang melihat dan ni adalah hasil tester mode astro fotografi dengan menggunakan file konfigurasi tentunya untuk indicating bisa digunakan dengan baik ya untuk fitur nya bisa digunakan dengan baik ya mode astro nya di Realme XT hasilnya juga sangat bagus ini dia Dari gelap jadi terang seperti ini ya teman-teman Next sekarang untuk di mode video Rocket bisa dijalankan dengan baik di handphone Realme XT Untuk view hasil foto dan video juga bisa dibuka Oke next sekarang untuk panorama Juga oke Photosphere Juga bisa dijalankan dengan baik Selanjutnya mode slow-mo atau gerak lambat ya Oke juga Belum ada bug di sistem modenya di Realme XT Yang terakhir yaitu mode timelapse Timelapse juga bisa dijalankan dengan baik tanpa FC Hasilnya juga normal sesuai dengan namanya timelapse ya Oke selanjutnya untuk di multi lens Ultra wide angle 0,6 kali Juga bisa dijalankan Untuk lensa makro juga sama Rocket ya teman Untuk hasil ini juga sangat bagus Jadi kesimpulannya untuk GGM ini sangat rekomendasi ya teman-teman untuk digunakan Selain fitur-fiturnya Config-nya juga bisa dijalankan dengan baik semua Hasilnya juga sangat mantul di handphone yang satu ini Dan untuk di handphone lain Teman-teman bisa tester sendiri ya Pastinya setiap handphone mempunyai performa yang berbeda-beda Oke tampaknya sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa ya teman-teman di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Kucok Bye-bye Wassalam